Halo rekan-rekan, selamat datang di mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Selama satu semester ke depan, kita akan belajar mata kuliah ini yang sebetulnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kualitas perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak. Tim dosennya adalah saya sendiri, Adam Warlebahtiar, dan rekan saya, Pak Ali Finandita. Selama satu semester ke depan, kita akan melihat bagaimana sebuah kualitas dari perangkat lunak itu akan diperhitungkan. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana cara menguji dari poin-poin kualitas yang ada tersebut. Nah, tentunya pertanyaan pertama adalah kenapa kita harus belajar mata kuliah ini? Pertanyaan yang simpel itu akan saya jawab dengan pertanyaan lagi, yaitu Pernahkah kita membayangkan bahwa kegagalan sebuah software bisa menyebabkan sebuah roket dengan harga jutaan dolar meledak secara cuma-cuma? Pernahkah Anda mendengar kasus di mana kegagalan software juga mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak dalam sebuah kecelakaan pesawat? Nah, tentunya selama ini kita hanya membayangkan program-program kecil yang kita buat di dalam tugas-tugas besar di perkulian kita selama ini. Tentunya apabila program tersebut gagal, tidak akan menimbulkan efek atau dampak yang begitu besar. Akan tetapi, bagaimana dengan software-software yang ada di dalam roket ataupun juga pesawat terbang? Tentunya ketika kita mengembangkan sebuah software untuk ranah tersebut, kita tidak bisa melakukannya dengan main-main. Segala macam kode program yang kita tuliskan pun juga harus diuji dengan baik dan harus diperiksa sebaik apa kualitasnya. Salah sedikit saja membuat kode program, maka akan menimbulkan kegagalan, di mana kegagalan tersebut nantinya akan menunjuk kepada sebuah bencana yang besar. Tentunya kita tidak mau itu terjadi. Dan di batak kuliah ini kita akan memberikan gambaran apa saja sisi kualitas yang bisa kita lihat dari sebuah software, apakah sisi kualitasnya hanya dinilai ketika software itu sudah jadi dan siap digunakan, atau mungkin mulai dari proses pengembangannya kita sudah bisa mulai untuk menilai apakah kualitas software tersebut sudah baik atau belum. Lalu tentunya kalau kita berbicara kualitas, tentunya kualitas itu memiliki semacam hal yang harus diukur. Tentunya untuk bisa mengukur, kita pun juga membutuhkan cara untuk mengukurnya. Di mana nanti pengukuran tersebut kita lakukan secara berkali-kali. Dan itulah yang kita sebut dengan pengujian. Jadi antara kualitas dan pengujian perangkat tenag tentunya merupakan hal yang saling berkesinambungan. Di batak kuliah ini juga kita akan melihat berbagai macam model kualitas yang nantinya bisa teman-teman jadikan panduan untuk melihat kualitas dari software yang ada. Dan teman-teman juga akan mempelajari jenis-jenis pengujian yang teman-teman bisa gunakan nanti untuk bisa mengukur kualitas dari suatu software yang dibangun. Itu saja mungkin untuk kali ini. Sampai ketemu nanti di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.